Hai ada yang nanya soal aki akhirnya tekor terus penyebabnya apa sebenarnya itu kalau salah akhirnya baru tapi dipakai beberapa hari langsung tekor itu katanya penyebabnya apa penyebabnya ini kiprok kiproknya udah jelek minta diganti oleh jadi kiprok ini kan selain buat itu event pengapian terus dipakai buat menstabilkan arus intinya menstabilkan arus kelistrikan juga dipakai buat pengisian aki buat ngecas aki oke nyetrum nyetrum aki jadi prok ini penting makanya usahakan kalau beli aki baru ke bengkel kan itu sekalian ngecek kiproknya soalnya aki baru kalau kiproknya zelek juga percuma nggak ngisi nanti kalau bisa usahakan beli yang ori soalnya fungsinya macam-macam buat pengapian kelistrikan dan pengisian aki juga kalau misalnya punya motor tapi lampu headlampnya mati terus atau nyalanya nggak stabil kadang redup kadang terang banget lampunya sering putus ya kalau lampunya sering putus yang masalah juga kiproknya soalnya kiprok ini sekali lagi tadi apa buat menstabilkan arus soalnya harus dari sepul itu kan masih berantakan ya kan kadang ada lonjakan kadang nah nih kiprok ini yang buat menstabilkan arus makanya ini penting kalau bisa beli yang ori ini KW ini enggak tahu sisa ya udah gitu aja intinya kalau aki tekor terus atau lampunya putus-putus terus yang masalah kiproknya jadi kalau misalnya beli aki baru ke bengkel akan beli aki baru usahakan kiproknya dicek juga jadi motor posisi mati dicek voltase akinya berapa pakai multimeter terus motor dinyalain dicek lagi voltasenya berapa akinya harus naik angkanya artinya ngisi oke artinya lagi ngecas sekali lagi akinya dicek pakai multimeter voltasenya berapa posisi motor mati dicatat angkanya terus motor dinyalain dicek lagi akinya dicatat lagi angkanya harus naik angkanya dari yang sebelumnya oke ya udah gitu aja subscribe sebenarnya pertanyaan yang tadi udah dijawab di kolom komentar tapi dibikin videonya biar saya lagi enggak ada ide bikin video apa makanya mending jawabin pertanyaan aja ya selamat menikmati